Jejaran Satres Krim Pores Cianjur Pemisah juga berhasil mengamankan lima pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Akibat dari kejadian tersebut, korban menderita luka yang cukup serius dan harus menjalani proses penanganan medis di rumah sakit. Lima pelaku penganayaan berat di kampung Cibodas, Desa Gunusari, Kecamatan Bojong, Picung, Kabupaten Cianjur, berhasil diringkus jejaran Satres Krim Pores Cianjur. Perisiwa ini murni motif balas dedam terhadap korban, karena korban dianggap oleh para pelaku pernah melakukan juga hal yang sama, mencoba melakukan penganayaan pada beberapa tahun sebelumnya. Dari kejadian penganayaan ini, korban mengalami luka serius hingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Cianjur. Menurut Kepores Cianjur, AKBP Azari Kurniawan, bahwa kasus ini berdasarkan laporan polisi yang diterima pada tanggal 4 Februari 2024 lalu, petugas dari Satres Krim Pores Cianjur melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap para pelaku. Korban sendiri atas 6 AR merupakan teman para pelaku yang merupakan sama-sama dari perkumpulan bermotor yang berbeda. Dari kelima pelaku, satu orang masih buron. Pihak kepolisian mewanti-wanti kepada yang DPO agar lebih baik menyerahkan diri daripada nanti ditangkap di jalanan oleh petugas. Selain itu, Polres Cianjur menegaskan pihaknya tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelakunya. Jadi wajar bila kemudian pelaku berbuat sadis, kami pun akan melakukan tindakan tegas. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal Primer 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Sedangkan Subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP Junto 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Hari Setiawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya,